Hi geng, welcome back to my channel Karena semuanya ada disini Lo seneng banget akhirnya gue bisa duduk Pake makeup Biar keliatan cantik di depan kamera gitu ya Akhirnya setelah sekian lama gue gak tau Lo hitung sendiri, lo cari sendiri Video terakhir gue Pake makeup Terus rambut gue tuh kayak di keriting Walaupun agak ngasal yang penting Di depan kamera tuh gue gak Butek melulu So di video kali ini gue bakalan bahas tentang Clody lagi, karena banyak banget DM yang nanya, kak bahas tentang Clody dong Karena terima kasih buat orang-orang Yang udah support gue untuk pake Clody Dan terima kasih juga buat kalian Yang bilang ke aku Kalau mereka pake Clody itu gara-gara gue Duh, gue merasa Kayak sesuatu gitu ya Bisa merubah kalian bisa pake Clody So, gue mau cerita sedikit Bahwa tuh gue tuh Mencoba hampir semua Brand Clody yang terkenal Karena gue jujur gue pengen Pake Clody karena mengurangi sampah Karena setiap kali gue buang sampah Popok sekali pakai itu gue selalu merasa Bersalah karena banyak banget Gue selalu mikir kayak Ini baru sampah gue doang Apalagi sampah seluruh dunia tuh kayak gimana Dan, fun fact Kalau popok sekali pakai itu bisa hancur setelah 400 tahun Jadi, lo udah meninggal, lo reinkarnasi Lo meninggal lagi, lo reinkarnasi Itu sampah popok Lo tuh masih ada Lo bayangin coba Jadi, gue sering post tentang perclody-an di Instagram gue Kalian bisa follow Instagram gue di bawah ini Di at Michelle Saragi Lynch Jadi, kalau misalkan kalian mau mulai berclody Itu kalian bisa dengan caranya Mulai dari part-time clody Alias kalian bisa Misalnya, kalian di siang hari pake clody Malamnya pake popok sekali Pakai, that's okay Itu juga ngebantu mengurangi sampah Yuk kita mulai mengurangi sampah Dari hal-hal yang kecil Kayak pake clody Abis itu Di video ini gue akan bahas lebih spesifik Yaitu brand dari US Yaitu adalah brand Thirsties Produk brand clody US itu Menurut gue adalah brand clody yang terbaik Gue udah research semua youtuber tuh bilang Bahwa kalau brand clody US itu adalah brand clody yang terbaik Nah, si Thirsties ini menurut gue adalah brand clody US Yang bener-bener clody Amerika Kenapa? Karena banyak banget brand-brand clody US Yang tidak dibuat di Amerika Seperti grovia dan petite crown Itu mereka brand US Tapi mereka dibuat di Cina Nah, si Thirsties ini adalah brand US Yang dibuat di Amerika Sekarang gue akan mulai kasih tau ke kalian Ini adalah popok pocket diaper Kenapa gue suka pocket diaper? Karena setelah gue mulai berclody Gue pengen suami gue juga menyukai Menggunakan clody Dan pasti udah banyak yang tau Kalau misalkan kalian tuh pasti mikir Ah, clody tuh ribet Clody tuh ribet Nah, sama Suami gue juga bilang Ah, clody tuh ribet Pakainya susah Banyakan kancingnya Nah, karena itu Gue juga mencari Mencoba brand A sampai Z Gue cobain semua Karena gue juga pengen suami gue tuh suka pake clody Jadi gue selalu coba brand A, B, C, D, E sampai Z Semuanya gue cobain Biar suami gue tuh nyobain Biar dia tuh suka pake clody Nah, akhirnya gue menemukan si Thirsties Ini adalah brand clody favorit suami gue Gue gak bohong Kenapa? Karena dia gak ribet Karena dia ada model velcro-nya Dia juga tetep ada kancingnya Tetep ada kancingnya untuk kayak ukuran kecil Ukuran sedang dan ukuran besar Ini tetep ada kancingnya Tapi dia tuh ada model velcro-nya Dan velcro-nya ini Kuat banget Aku akan bandingin sama velcro-nya Grovia Sebentar Ini velcro dari si Grovia Hybrid Beda deh Beda banget Beda banget sih Si Thirsties ini Velcro-nya lebih kuat Si Thirsties ini bisa dipakai sampai 20kg Sedangkan Kalo pupuk-pupuk clody yang lain itu Biasanya bisa dipakai maksimal 15kg Jadi Si Thirsties ini bisa kalian pakai Bisa lebih lama jangka waktunya Otomatis jadi lebih hemat Ya kan? Ini juga ada yang model snap-nya kayak gini Dan yang gue suka Dia tuh gak banyak cincong Gak banyak kancingnya Gak bikin ribet Walaupun ini kancing Tapi suami gue juga suka Karena dia cuman ada Kancing tuh cuman dua biji Satu, dua Dia gak ada hip snap-nya Terus udah Gini doang Gak perlu ribet-ribet Itu yang suami gue suka Karena Nih gue akan kasih Contoh si Noras Nurseries Nih ya Dia tuh banyak banget Kancingnya coy Ini Nih dia ada hip snap-nya Di atasnya juga ada kancingnya Disini juga ada kancingnya Jadi Gue sih gak ada masalah Cuman suami gue tuh kayak Ini tuh dimana? Ini taruhnya dimana? Ini dimana? Jadi dia tuh ribet sendiri Tau gak sih? Jadi gue ngebantu dia Untuk pilihin clody yang dia suka Jadi semenjak gue menemukan si Thirsties ini Gue mulai memperbanyak Popok si Thirsties gitu ya Pelan-pelan Karena harganya lumayan Jadi belinya satu Dulu ntar kalo punya duit beli lagi satu Ada duit lagi beli lagi satu Karena suami gue suka banget sama si brand Thirsties ini Setiap dia kalo ganti clody anak gue Itu dia gak banyak cincong Kayak Gak ngedumel Gak ngedumel Kalo pake si Thirsties Kalo pake yang lain tuh kayak Aduh ini kancingnya taruh dimana Dimana Jadi Pertama Pake velcro ini sangat membantu Buat kalian yang gak suka pake kancing Si velcro ini Wow Sangat membantu Karena kayak popok sekali pake kan Tinggal strap-strap doang Dan walaupun ini si snapnya Snapnya ini cuman dua doang Gak banyak cincong Gak ada hip snapnya Jadi Tetep gampang Walaupun ini bukan velcro Dan kalo misalkan kalian yang udah sering pake pocket diaper Pasti kalian tau Setiap kita ganti clody Itu pasti Insertnya harus kita keluarin Setiap kita ganti clody Pasti insertnya harus kita keluarin Iya kan Dari pocketnya Tapi Si Thirsties ini Dia ada lubang Ada pocket diapernya Ini pocketnya di belakang Dan juga ada pocketnya di depan Dan di dalamnya ini ada tummy panels Jadi kalo misalkan kalian Anaknya tidurnya tengkurap Itu gak bakalan bocor Ke perut Atau kalo misalkan Anak kalian tuh yang laki-laki Biasanya nih ya laki-laki Kalo laki-laki kan Biasanya tuh kalo pake popok Yang basahnya tuh yang di depan doang Jadi gak akan bocor Melalui perut tuh gak akan bocor Nah Terus Ini ada lubangnya Depan dan belakang Dan ini Ini juga satu lagi Kenapa suami gue suka banget pake Thirsties Karena Setiap ganti clody Dia gak harus Keluarin insertnya Dia gak harus ngelakuin hal ini Kenapa Fungsi sih Ada pocket di dua bagian Di depan dan di belakang Lo cuci pake mesin cuci Ini Si insertnya ini Bakalan otomatis keluar Entah itu dari pocket yang belakang Atau dari pocket yang di depan Jadi Lo gak perlu ribet-ribet Ngeluarin Si insertnya Setiap kali lo ganti clody Nah ini Ini adalah pre-fold dari Thirsties Modelnya biasa aja Nih kayak gini Tapi Yang gue suka lagi dari ini adalah Pertama Dia lebih tipis Dan cepet banget Keringnya Karena dia modelnya tuh Dijahit Nah Jadi disini ada lubangnya Begini Dia dijahit Di bagian sini dijahit Dan ini Lobang ini nih Jahit model begini Ini tuh sangat ngebantu Kalo misalkan Ngeringin Dijemur Ini cepet banget Keringnya Dibandingin pre-fold Pre-fold yang gue punya Gue punya pre-fold grovia Dan petit crown Dan ini Lama banget Keringnya Karena mereka tebel Dan ini adalah Yang punya grovia Gue akan lipat Dan gue tunjukin ke kalian Bahwa si Thirsties ini Lebih Tipis Sebenernya gue suka Pake pre-fold Karena pre-fold itu Bagus untuk Kalo misalkan Anak kalian yang Pipisnya tuh Super banyak banget Dan gue tuh disini Lagi Keponakan gue Lagi nginep Dia umur 3 tahun Timbangannya 16 kg Dan Cewek Dan dia tuh Kencingnya tuh Super banyak banget Jadi pre-fold adalah Barang yang wajib Harus ada Gitu ya Karena Keponakan gue Kalo gak pake pre-fold Itu Gak usah diomongin deh Kalian bisa liat ya Yang ini adalah Pre-foldnya Si grovia Dan yang ini adalah Insertnya Eh sorry Pre-foldnya Si Thirsties Kalian bisa liat Ini setengahnya grovia Ini terbuat dari 55% Hem Dan 45% Organic Cotton Gue suka banget Sama semua Claudie yang pake hem Karena menurut gue Hem itu tuh Paling cepet Nyerap Pipis Dan dia tuh Paling cepet Bukan paling cepet Dia tuh paling banyak Daya serapnya tuh Paling banyak Itu yang gue suka Kenapa gue pake Pre-foldnya Si Thirsties Karena Dia terbuat dari hem Dan dia tipis Dan dia cepet banget Keringnya Sumpah deh Gue tuh suka pake pre-fold Karena kalo buat malem juga Apalagi setelah keponakan gue Nginep disini Dia kencingnya Banyak banget Pokoknya Dia wajib pake pre-fold Karena kalo pake insert Biasa Aduh Aduh Udah Udah gak nampung Udah gak nampung Sangking banyaknya Sekarang gue mau ngomongin Soal insert Tambahannya Si Thirsties Gak ada istilah Kebanyakan insert Gak ada Gak ada Beneran gak ada So Gue akan Ini adalah Booster dari Grovia Oke ya Grovia tuh Cuman punya Satu size doang Dan ini adalah Insert dari Si Thirsties Kalian bisa liat Perbedaannya ya Gue akan taro Di tengah-tengah Nih Si Grovia Kecil banget Jadi tuh kayak Antara ada dan tiada Tau gak sih Boosternya Dan si Grovia tuh Boosternya lebih mahal Dibanding si Thirsties Kalian bisa liat Ini kecil banget Yang si Grovia Jadi kayak Antara ada dan tiada Kayak Kayak Ngaruh gak ngaruh Tau gak lo Nah Makanya gue lebih suka Pake si Thirsties Dan si Thirsties ini tuh Ada dua Ini dua-duanya Favorit gue Ini adalah Favorit pertama gue Ini dari Thirsties Ini bahannya Hem juga Karena gue suka banget Sama hem Dan yang kedua Ini ada Stay Dry Cotton Doubler Ini juga Katanya sih Ini juga best seller Kalau kalian bisa Sebagai Booster Kalau kalian tuh Pakai untuk Malam hari Karena ini daya serapnya Wow banget juga Dan Di atasnya ini Dia tuh bahannya Stay Dry Jadi akan tetap Menjaga Kulit bayi kalian tuh Tetap kering Ini terbuat dari Gue akan baca Buat kalian 4 layer 100% sertifikat Organic Cotton Jadi ini semuanya Cotton Di depannya Ini adalah Stay Dry Tapi favorit gue Tetap ini Si hem Karena gue suka banget Sama hem Semua Cloddy Thirsties Yang gue punya Itu bahannya Semuanya natural Tapi si Thirsties Ini juga ada Cloddy Yang bahannya natural Dimix sama Microfiber Supaya harganya Lebih murah Supaya bisa Mencangkup Kantong-kantong Kalian Karena semua Bahan yang Cloddy natural Itu pasti harganya Lebih Lebih mahal Dibanding pakai Cloddy yang Microfiber Ini adalah Insert dalam Dari pocket diaper Gue lupa Tadi mention Nah dia tuh Dapet 2 insert Ini Ini modelnya Snap Jadi kalo misalkan Kamu pakai Untuk Bayi yang Masih kecil Kamu mungkin Bisa pakai Cuman satu Doang Dan ini adalah Cotton Iya 55% Hem Dan 45% Organic Cotton Ini Ini kamu Dapet yang Gede Dan dapet Yang kecil Ini ukuran kecil Terus dia Modelnya di snap Di snap Ini Tapi kalo misalkan Kamu punya Bayi yang Lebih kecil Yang ini Yang gede Kamu bisa Dilipet Abis itu Di snap Nah jadi Kayak gini Kalo misalkan Kamu punya Bayi yang Lebih besar Kamu bisa Dilipet Seperti ini Doang Nah Begini Jadi Semua Sangat mudah Makanya Suami gue Suka Karena Citrusis ini Mempermudah Dia Cowok Yang punya Ilmu Perklodian Rendah Jadi Suka Pake Clody Karena Semuanya Jadi Serba Gampang Ngebantu Banget Suami Gue Jadi Kayak Pake Clody Jadi Semua Serba Serba Mudah Pokoknya Oke Ini adalah Model All in One Seater Steak Modelnya Snap Ini Tetap Seperti Biasa Modelnya Kayak Clody Clody Yang lain Tapi Ini juga Sama Dia Nggak ada Hip Snap Jadi Kancingnya Cuman Dua Which is Mempermudah Kalo Kalian Yang Nggak Suka Banyak Kancing Gitu Ya Ini Kancingnya Cuman Dua Ini Ada Juga Elastis Karet 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 Di Di Belakang Sama Disini Juga Terus Ini Yang Bener Namanya All in One Yang Bener Tuh Adalah Ini All in One Itu Insertnya Tuh Semuanya Sudah Dijahit Jadi Satu Sama Clody Jadi Menurut Gue Ini Adalah All in One Yang Bener All in One Ini Adalah Stay Dry All in One Ini Dapet Dua Dan Dua Dijahit Dengan Rapih Nah Ini Juga Tuh Stay Dry Ini Lama Banget Keringnya Karena Ini Semua Dijahit Jadi Satu Sama Clody Jadi Ini Lumayan Agak Lama Keringnya Tapi Yang Ini Ini Adalah All in One Grovia Ini Juga Dijahit Tapi Yang Namanya All in One Itu Adalah Semua Insertnya Itu Dijahit Jadi Satu Sama Clody Tapi All in One Si Grovia Dia Ada Snapnya Yang Ininya Dijahit Yang Satu Yang Ini Ada Snapnya Jadi Lo Bisa Pake Satu Atau Dua Duanya Tapi Gue Nggak Suka Pake All in One Grovia Untung Gue Cuman Punya Satu Karena Gue Nggak Suka Kenapa Karena Ini Terbuat Dari Cotton Dan Kalau Cotton Itu Dia Gampang Banget Ninggalin Noda Ini Gue Baru Beli Tapi Gue Ada Noda Nih Nodanya Antara Ada Nanti Ada Tapi Gue Masih Tetep Bisa Lihat Ini Ada Noda Kuning Disini Gue Akan Coba Kasih Lihat Nggak Kelihatan Juga Kalau Kalian Bisa Lihat Nih Ada Noda Kuning Jadi Gue Kalau Misalkan Beli All in One Gue Akan Beli Sitterstice Karena Nggak Ribet Apalagi Kalau Misalkan Kalian Yang Nggak Suka Kayak Prepping Gitu Ya Abis Kalau Kalian Cuci Klo Klo Di Gue Nggak Perlu Ribet Ribet Kayak Ini Insert Insert Clody Yang Mana Insert Clody Yang Mana Karena Semuanya Sudah Dijahit Jadi Satu Sama Clody Nah Gue Lupa Tadi Mention Untuk Insert Booster Tambahannya Sitterstice Ini Sama Yang Stay Dry Mana Yang Stay Dry Oh Ini Nah Insert Tambahan Ini Fungsinya Apakah Fungsinya Adalah Lo Bisa Pakai Jujur Aja Jujur Jadi Gue Punya Clody Noras Nurseries Dan Gue Suka Sama Warnanya Warnanya Cantik Gak Ada Yang Ngalahin Tapi Gue Gak Suka Sama Kualitas Insert Karena Kualitas Insert Itu Adalah Micro Fiber Dan Gue Gak Suka Sama Snap Jadi Gue Pakai Walaupun Ini Noras Nurseries Tapi Dalamnya Gue Pakai Insert Dari Thirstice Nih Gue Gak Boong Ini Gue Pakai Insert Dari Thirstice Walaupun Clody Pake Noras Nurseries Karena Gue Gak Suka Jadi Sebenarnya Insert Ini Lo Bisa Pakai Di Pocket Diper Merek Apapun Ya Habis Habis Itu Bisa Bisa Booster Tambahan Atau Nambahin Daya Serak Clody Kamu Jadi Misalnya Kamu Mau Pakai Pocket Diper Seater Thirstice Habis Itu Lo Pakai Insert Mana Insert Ini Lo Pakai Insert Ini Tapi Kalau Buat Malam Hari Kalau Anak Lo Yang Super Heavy Weather Atau Pipesnya Banyak Banget Ini Gak Akan Mampu Menyerap Menyerap Kencing Anak Lo Yang Super Banyak Itu Apalagi Keponakan Gue Yang Umurnya 3 Tahun Begini Doang Buat Malam Hari Gak Akan Mempang Jadi Yang Gue Lakukan Adalah Pakai Ini Terus Gue Tambahin Insert Hem Atau Insert Stay Dry Nah Begini Doang Ini Bisa Sampai Semalaman Bisa Sampai 12 Jam Dan Udah Gue Buktiin Di Keponakan Gue Yang Umur 3 Tahun Nanti Gue Akan Kasih Lihat Perbedaan Keponakan Gue Yang 3 Tahun Pake Brand Thirsties Dan 3 Tahun Pake Brand Yang Lain Si Thirsties Ini Lebih Awet Karena Yang Tadi Gue Mention Dia Bisa Dipakai Sampai 20 Kaget Matik Dia Jalan Aja Gitu Gue Pikir Apa Matik Takut Kaget Ini Sayang Mau Baby Pergi Sama Grandma Gue Sampai Takut Matik Takut Kaget Matik Cantik Banget Lihat Pake Makeup Cantik Banget Nah Kalian Bisa Lihat Ini adalah Penampakan Keponakan Aku Pake Seatrsties Space Masih Banyak Dia Pake Popok Merk Lain Udah Kayak Mau Keluar Udah Nggak Bisa Dipakai Lagi Karena Kekecilan Yang ini Spacenya Masih Banyak Dan Ini Penampakannya Tipis Tuh Tuh Oke Makasih Kakak Nah Sikilah Itu Insertnya Gue Pakein Insert Yang Bawaan Dari Pocket Diipernya Dan Gue Tambahin Satu Stay Dry Seatrsties Karena Ini Daya Serapnya Wow Banget Gue Masih Ngos Ngos Gendong Dia Berat Banget Aduh Buat kalian Tapi yang pecinta Clody Warna-warna polos Itu sayangnya Sittersties ini tuh Jarang banget Ngeluarin warna polos Nah Yang punya polos tuh Warnanya tuh warna-warna Biasa Gini kayak Ijo Abis itu Abu-abu Pokoknya Dia tuh Jarang banget Ngeluarin Warna polos Tapi Sittersties ini tuh Biasanya dia Ngeluarin Bermotif-motif Kayak Gini nih Ice cream Terus Gajah Kayak tadi Yang dipake Sama si Kela Burung Hantu Tapi Walaupun Bermotif Motifnya tuh Nggak Norak Nggak Bikin Kepala Pusing Jadi Tetep Masih Oke Menurut Gue Nah Follow kalian Itu Mama Clody Tim Warna polos Apa Suka Yang Bermotif Komen Di bawah Dong Aku pengen Tahu Oke Jadi Ingat Lo tadi Video dari Aku Semoga Kalian Suka Sama Video Aku Semoga Review Aku Membantu Buat Kalian Yang Lagi Cari Brand Apa Yang Nggak Ribet Dan Bagus Nah Si Tersy Salah Satunya Kalau Kalian Pertanyaan Kalian Bisa Komen Di Bawah Kalian Juga Bisa Hubungin Aku Di Via DM Aku Di Instagram Di Dan Sampai jumpa Di video Berikutnya Bye Bye Love you Mwah